wisata kuliner halal nyos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh innalhamdalilah na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min syi'ati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah wa mayyutlilhu falahadiyalah ashadu ala ilaha ilallahu ahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh la nabiyah wa la rasulah ba'dah amma ba'duh sahabat bas rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada berjumpa kembali hari ini bersama saya Mr. O dalam acara kuliner halal nyos ya sahabat bas rahimani wa rahimakumullah marilah kita majatkan buji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita diberi kesihatan kerematan yang banyak sehingga kita bisa melakukan semua aktivitas dengan lancar tidak lupa salawat bertah salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam keluarga dan para sahabatnya dan mudah-mudahan kita di akhirat termasuk orang-orang yang mendapat sahabatnya amin amin ya rabbal amin baik sahabat bas rahimani wa rahimakumullah dimanapun anda berada dan terutama kepada para anak muda dan remaja kali ini dalam acara kuliner halal nyos saya berada di kota salatiga tepatnya di depan SMK negeri 2 salatiga SMK negeri 2 salatiga atau yang terkenal dengan SMK warak nah sahabat bas rahimani wa rahimakumullah dalam acara kuliner halal kali ini ya sudah tersedia di depan saya aneka jajanan anak-anak muda atau anak-anak remaja Cilor Cilor Bandung apa itu Cilor? Cilor adalah Aci telor Aci telor sahabat bas rahimani wa rahimakumullah di depan saya ada menu makanan Aci telor ya ada Aci yang dipakai telor dan ada Aci yang original ya nah sahabat bas rahimani wa rahimakumullah kali ini saya mengunjungi tempat atau dagangannya dari Bapak Pak Nana Bapak Nana dari Pak Nana yang beliau ini berjualan Cilor di depan SMK 2 salatiga atau SMK warak nah ngomong-ngomong Bapak ini sudah berjualan Cilor berapa tahun Pak? saya sudah berjalan 3 tahun 3 tahun ini 3 tahun ya ya rata-rata yang membeli anak sekolah atau umum 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 ya dari kalangan mahasiswa ibu-ibu bapak-bapak anak sekolah ya Masya Allah ya ini mungkin karena mungkin Bapak dari asalnya-aslinya dari mana Pak? saya asli dari Tasik Malaya oh asli dari Tasik Malaya Pak John sini icip-icip wah sahabat bas ini teman kita ya punya kita juga lewat di sini ayo Pak John silahkan ini icip-icip tidak Bapak menyapa menyapa pendengar dulu Pak John ya nah sahabat bas rahimah 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 nah sahabat bas yang di seradiobas mengisi salam sapa ya ya silahkan Pak John sini menyapa para pendengar dulu ya ya sahabat bas rahimah 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 nah Pak John saya kan Pak John sini wah kursinya kurang oh iya boleh 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 bapak wah jadi yang berebutkan mbak ya sahabat bas ini namanya Bang John ya teman kita yang dulu beliau juga adalah guru SMK sekarang lewat depan SMK ya sahabat bas rahimah rahimah sebelum saya mereview apa itu cilor kita minta tolong dulu kepada Bang John untuk mencicipi cilor ini cilor yang original Bang John silahkan dicoba dulu bismillah bismillah ya sahabat bas kamera bisa mendekat ya ya bagaimana rasanya Bang John cilor manis manis masya Allah ya dicoba yang pakai telur Bang John ya masya Allah sahabat bas belum habis oh belum habis ya ini sahabat bas rahimah wa rahimah cilor ini adalah aci dan telur dan yang bumbunya ada empat macam yang pertama adalah bumbu ini baladu pedas Bang John ini kuahnya ya kuahnya oh Bang John enggak cicip lagi Pak Jasa Mullah kemuliah ya oh iya iya Pak Jasa kemuliah ya sahabat bas rahimah rahimah kemuliah bagi anda yang belum memiliki apa kontaknya Bang John bisa kontak di Basmat yang beliau melayani secara tiga untuk delivery order kebutuhan sehari-hari oh bapak aslinya dari Tasik Malaya berarti makanan ini adalah aslinya dari Tasik Malaya Pak dari Tasik Malaya dari Bandung baik sahabat bas ini bumbunya ada empat yang pertama ini cabai bubuk cabai bubuk tabur asin asin garam ya kecap kecap ini caos ya sahabat bas rahimah rahimah ya kita akan cicipi cilor dulu ya yang original ya sahabat bas nah ini namanya juga jajanan anak-anak remaja ya hanya aci yang ditusuk pakai pakai tusuk sate ya dan digoreng ini tidak dibakar kita coba bismillah masya Allah sahabat bas lumayan kurih namanya juga jajanan anak-anak muda anak-anak remaja ya aci jadi aci juga tidak pakai daging nurni aci saja alami alami sahabat bas kita akan coba yang dikasih dengan bumbu ini bumbu cabai cabai dan caos ini sahabat bas kita coba ya insya Allah ya kita coba ya sahabat bas nih bismillah insya Allah gurih sahabat bas ya ini jajanan untuk rata-rata remaja yang beli kalau orang sudah mbah-mbah ya enggak suka ini ada sahabat bas yang penasaran dengan cilor bisa datang ke sini alamatnya mana pak ini alamatnya jalan Pali Kesit persis depan gedung Tehnovar SMK2 Warak Salatiga depan SMK2 Warak Salatiga di jalan Pari Kesit baik sahabat bas sekarang saya akan coba taruhin aja musuhnya ya cilor yang pakai telur ya ini telurnya telur apa pak telur ayam ayam kampung ya ayam belanda ayam belanda ayam londo nah sahabat bas kita coba ini cilornya pakai ayam londo bismillah nah burih sahabat bas ya bumbunya apa aja pak ini mungkin sama jadi yang ini telurnya tidak dikasih bumbu ya nah sahabat bas kita coba dengan cilor telur yang di oleskan atau yang dicocel dengan bumbu ya nah khususnya anak-anak muda suka yang kayak gini ya kalau orang-orang yang sudah tua ya kemungkinan menjadi kurang suka ya karena kapal kia enggak sudah ompong ini nanti acinya bisa ngancing gini 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 sahabat bas ya sahabat bas rahimah rahimah kumulah cilor ini adalah makanan yang sejenis makanan ringan ya makanan cemilan ini adalah jenis dari cemilan sehingga memang namanya cemilan ya begini enggak ada pakai sega enggak pakai yang lain enggak pakai sambel juga sambelnya hanya bubuk saja baik sahabat bas rahimah rahimah kumulah kita ucapkan terima kasih jajan kumulah kepada bapak nana yang telah menyambut kita semua untuk mereview mengizinkan untuk mereview cilor ah cilor ya sekali lagi sahabat bas yang ingin mencicipi cilor jajanan anak-anak muda ya remaja ya bisa datang ke depan SMK 2 salah tiga jalan pari kesit nah tengok kanan kalau dari bawah ada payung nah disini ada sate cilor ya ini ya sate cilor baik sahabat bas rahimah rahimah ini cemilannya sudah kita nikmati sekarang kita akan menikmati kuliner selanjutnya yaitu sebelah saliro yang berada di seberang SMK 2 atau SMK warak sahabat bas ayo kita menuju ke sebelah baik sahabat bas rahimah rahimah kumulah sekarang saya berada di depan warung makan sebelah saliro ya yang berada di jalan pari kesit raya nomor 3 salah 3 atau depan SMK 2 salah 3 dan sebelah ini juga merupakan salah satu makanan yang berasal dari Jawa Barat Jawa Barat juga ya sahabat bas rahimah rahimah seperti apa rasa sebelah saliro mari kita cicipi baik sahabat bas rahimah saya sudah berada di warung sebelah saliro bersama masih temani pak Nana yang tadi dari apa cilor dan bersama mas agam mas agam ini pemilik dari sebelah saliro sebelah saliro sebelah itu artinya apa mas sebelah itu ya makanan dari bandung dari bobok oh makanan dari bandung itu ya ya makanya soalnya kalau di tempat saya sahabat bas ya mending di sokong sebelah gue disebelah ingang nganggu ya mas agam jualan sebelah ini sudah berapa lama sudah hampir tiga tahun ini hampir tiga tahun sebelumnya jualan apa ya memang sebelah aja sebelumnya soto soto purbalinga soto ya seroto seroto sekarang pindah ke sebelah saliron memang mas agam asalnya dari mana saya asli dari sini cuma pakde saya yang dari bandung oh ini menu sebelahnya yang bikin siapa jika si resep sama pakde saya yang di bandung terus saya coba-coba ngolak disini oh sahabat bas ternyata ini coba-coba tapi mudah-mudahan rasanya juga coba enaknya ya kita coba sahabat bas rahimah warah jadi ini yang bikin resepnya mas agam ya iya ya sahabat bas rahimah warah seperti kita tahu sebelah itu isinya adalah ini pasta mas ya iya makroni makroni atau pasta ya kemudian ini apa ini mas itu kerupuk kerupuk tapi kerupuk kerupuk keong kerupuk keong sahabat bas ya kemudian telur kemudian ada bakso nya juga mas ya iya ada bakso bakso toppingnya bakso ya bawahnya apa lagi ya saya cari ya barangkali ada kepitingnya oh ada sosis oh ada sosis dan sudah sudah itu ya sawi ini ya sayurannya sayuran ya sayuran sehat kalau yang ini kerupuk kerupuk juga jadi sahabat bas seperti yang anda sudah tahu di tempat-tempat lain ya namanya sebelah ya isinya gitu ya kecuali di kampung saya kalau pengen sebelah gratis di sana ya ya bagi sahabat bas sebelah ini kuahnya agak kental ya walaupun ini gak pakai santan ya gak pakai santan hanya kuah aja mungkin pengaruh dari telur yang sama pasta yang ngeblend jadi satu sama kerupuk kerupuknya ya sahabat bas kita coba saja gak usah lama-lama gimana rasanya sebelah ini bismillah wah masya Allah sahabat bas ini rasanya main nyos sahabat bas ya gurihnya ini bumbunya pakai apa mas pakai kencur kencur terus bawang putih bawang merah pakai gak ini bawang merah cuma sedikit bawang merah gitu ya ada merica gak merica gak pakai merica ya sahabat bas ini bumbunya lumayan nih kuahnya sangat nyos begitu di ujung atau di pangkal lidah ya sahabat bas kita coba lagi bismillah ya masya Allah sahabat bas nyos ini adalah sebelah yang tadi sudah langsung dikasih bumbu plus sambal ya dan ini kencurnya terasa mas ternyata misya Allah gurihnya kencur setelah kita telan ini masih terasa ditenggurakan sahabat bas ini dengan kencur ini menjadikan kita suaranya lancar ya sehat ya kalau masih sudah makan sebelah suaranya belum lantang sambil disebelahi ya sahabat bas ya biar teriak teriaknya lantang baik sahabat bas kita coba sekarang ini telur di dadar ya iya di oseng-oseng oh telur di oseng-oseng digoreng kering itu ya ya sahabat bas kita cicipi telurnya ya masya Allah kita coba dari tampilannya menarik ya di dalam telurnya banyak rongga-rongga udara yang menunjukkan telur ini mengembang dengan baik bismillah masya Allah telurnya kasih bumbu apa mas ya itu bumbu campuran sama sekalian bumbu bumbu rempah-rempah biasa bumbu rempah-rempah ya sahabat bas ini terasa banget rasa kencurnya terasa banget ya jadi rasanya betul-betul agak ngeget gitu di belakang kencurnya ngeget di belakang ya sahabat bas ya sahabat bas terutama kaulah muda ya seneng sebelah itu kaulah muda ya ya kalau mbah-mbah gak seneng sebelah ya kaulah muda bagi anda yang ingin sebelah yang nyos ya ada disini di jalan parikesit nomor 3 depan SMK warak ya diseberangnya ada tulisan sebelah saliro langsung masuk aja pesen ya jangan lupa kalau pulang bayar bismillah ini kerupuknya ada berapa jenis mas cuma satu jenis saja kerupuknya sama itu kerupuk keong untuk menarik warnanya agar gak terlalu pucat oh gitu jadi warnanya di apa namanya pengaruh dari kerupuk keong ini ya iya biar ada gak terlalu pucat maksudnya biar tampilannya tampilannya lebih menarik lebih variasi ya berwarna lebih berwarna hijau ada orang hijau orang ini senengah ini canom namun sahabat bas rasanya main sahabat bas nyos insyaallah tidak menyesal recommended ini betul recommended ya hampir aja sahabat bas dan juga dimelayani pesan antar mas ya pesan antar pesan antarnya di nomor berapa mas 085 085 0858 4243 5791 5791 ya belakangnya ya pokoknya kalau pesan enggak enggak diangkat-angkat langsung aja meluncur ke sini buka dari jam berapa sampai jam berapa jam 10 sampai setengah buka dari jam 10 sampai setengah setengah 7 malam ya sahabat bas ya ini jadi ingin makan lagi dan makan lagi kira-kira icipi bakso nya bakso nya bikin sendiri juga mas bakso nya beli beli ya jadi yang original bikinan ramuan dari sini adalah kuahnya ya kuahnya bumbunya bumbunya bismillah masya Allah sahabat bas gununya mantep bumbu remahnya kencurnya masuk ini kencur sama bawang ngeblend jadi satu ditambah telur ditambah aneka kerupuk ini aneka kerupuk campur jadi satu sahabat bas ya sahabat bas bagi anda yang seneng sebelah atau seneng menu-menu yang nyos kuah ya menu-menu kuah yang bikin seger anda bisa datang ke sebelah saliro depan SMK 2 salah 3 ya atau pesan di nomor yang sudah disebutkan tadi ya terima kasih terima kasih mas agam iya selamat menikmati